Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Rashid Behaki Kali ini gue mau review bukan film terbaru Tapi seris judulnya It's Okay Not To Be Okay Nah ini dari awal sampe akhir gue bener-bener ngikutin nih Tiap minggunya Rame banget diomongin di media sosial Karena ada Kim Soo Hyun Dia itu terkenal banget Gue baru tau sih Dan dia juga katanya denger-denger Salah satu aktor termahal di Korea Selatan Moon Gang Tae Dia itu diperankan Kim Soo Hyun Bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa Dia bekerja selalu pindah Karena kakaknya yang mengidap autis Moon Sang Tae Itu punya trauma masa lalu Sampai suatu hari dia ketemu sama penulis cerita anak Dia ini sifatnya egois Sombong Antisosial Pertemuannya ini membuat mereka tertarik satu sama lain Yang akhirnya nanti jatuh cinta Topik kesehatan mental disini tuh jadi salah satu hal yang penting Dan utama diomongin dari episode 1 sampai episode terakhir Terutama dua tokoh utamanya si Moon Gang Tae Yang selalu merasa baik-baik aja Padahal merasa gak baik-baik aja itu juga perlu Karena kita selama hidup gak mungkin dong senang terus Gak mungkin dong sedih terus Jadi kita harus bisa mengekspresikan perasaan kita gitu dalam diri Jangan sampai itu dipendem dan nantinya jadi masalah besar Nah itu juga penting banget sih buat kita yang merasa baik-baik aja kan Dan Moon Sang Tae disini juga orang autis yang dia punya trauma masa lalu yang kuat gitu Jadi dia sulit untuk keluar dari masalahnya penyair kita Jokowi Nurbo pernah bilang kalau kita adalah cinta yang berjihad melawan trauma Nah film ini tuh menggambarkan itu sih Kita punya trauma masing-masing Diri kita masing-masing Dan kita harus melewatinya Menghadapinya bukan menghindarinya Yang menarik lagi ngomongin kesehatan mental pasti berhubungan sama suasana yang negatif Bisa ke arah depresif bahkan Nah untung ya disini arahan sutradaranya Direktur treatmentnya itu gak bikin kita yang nonton Ikutan berpikir negatif atau merasakan hal yang negatif Justru vibesnya itu seperti kisah-kisah yang sering kita dengarkan Sewaktu nonton film-film Disney Atau baca cerita dongeng, cerita rakyat Nah itu bisa digabungin Jadi kita gak merasa depresif Justru merasa fun Merasa menyenangkan kalau cerita mental health ini Jadi hal yang diomongin Treatmentnya itu bisa dibilang menggabungkan Dongeng-dongeng film-film Disney atau cerita rakyat gitu Dengan drama romantisnya gitu Jadi itu bisa gabung banget ceritanya juga Ada kastil disini rumahnya si Komunyong yang besar Sendirian terus di tengah hutan gitu Terus ada cowok yang ingin menyelamatkan Kasarnya kayak mungkin Beauty and the Beast gitu Itu juga mengambil inspirasi dari situ Warnanya warna-warna apa ya Warna-warna fantasi gitu Tokoh-tokoh kita disini Si Komunyong, Mun Gangte, Mun Sangte Dan yang lain-lain gitu Di rumah sakit ada kepala direkturnya Kepala susternya Perawatnya Terus teman-teman perawatnya Terus pasien-pasien disitu Terus ada penerbitnya Li Dan di rumahnya ya ada ibunya Itu karakter semuanya menarik Menarik banget sih Dan punya fungsi-fungsi yang jelas gitu Cerita ini entah dia mendukung si karakter Mendapatkan tujuannya Atau mendukung tapi juga membelokkan arah Gak dapet tujuan Itu jangan deket sama Komunyong Karena Komunyong tuh begini-begini-gini Terus emang actingnya bagus banget sih Oh Jungseh itu Gue ngeliat autis bener-bener kayak Anjir bisa begini actingnya ya Bener-bener beda banget Ketika gue nonton behind the scene-nya gitu Iya normal aja Kayak kita ngobrol biasa kayak orang normal Pas memerankan autis tuh Wow bener-bener berubah banget sih orangnya Dan dia bisa memerankan dengan baik Apalagi Soyoji ya suaranya bagus gitu Terus jadi karakter yang dingin dan kesel tuh Dapet banget sih Dan karakter-karakter lainnya Namjuri, Lisangin Itu punya ciri khas Dan ceritanya masing-masing Yang buat gue terus tertarik Nonton si It's okay not to be okay ini gitu Ada subloat-subloat yang menarik ternyata Untuk diikuti Tidak mengurangi intensitas si Alur utamanya gitu Di setiap episode-nya itu Ada cerita anak Dongeng anak yang ditulis sama Komunyong Dan itu divisualisasikan dengan animasi pendek gitu Dan dongengnya itu sendiri Punya pesan lagi gitu Punya cerita Dan maksud yang pengen disampaikan Dan itu menguatkan di setiap episode yang ada Ya karena ini film drama romantis Romantisnya juga dapet sih Ya kayak hubungan Yang tarik ulur lah Komunyong itu Pengen banget deket Sama si Mun Gangte Terus terakhirnya Lama-kelamaan ya Mun Gangte juga Menaruh perhatian gitu Punya cintanya sendiri Dan mengejar si Komunyong sih Dan itu tarik ulurnya Seru banget sih Romantisnya tuh dapet lah Punya pesan Punya maksud yang emang Menurut gue penting diomongin Kalau kita ini punya masalah Kita ini punya Apa ya Punya Trauma Yang harus dihadapi gitu Terdengar klise Tapi itu penting banget Untuk diulang-ulang Karena itu hal yang dasar dan umum gitu Kurangnya ini Apa ya Gue sih merasanya Ketika Komunyong itu Menolak si Mun Gangte itu Terasa Dibuat-buat aja sih Terasa kendor lah gitu Plotnya disitu Karena Kita tau Komunyong ini bakal Luluh juga hatinya gitu Gue udah tau nih Mereka bakal balik lagi Itu sih Mungkin ekspektasinya pasti bener Jadi itu Nggak mematakan ekspektasinya Gue sendiri gitu Mungkin penantun yang lain juga Merasa seperti itu sih Kan ada yang Jadi pura-pura Jadi ibunya Komunyong gitu Dia muncul Terus hilang Nggak tau kemana Itu sih jadi kayak Ya sayang aja nih Harusnya ada pay off-nya sedikit Tentang dia kemana Itu Mungkin kalau yang lain Subload-subload 6 juri sama Lee Sangin Kisah asmara mereka berdua Itu tepat sih Nggak terlalu di-explore banyak Tapi cukup Di akhir itu kita tau Mereka hubungannya seperti apa Terus juga hubungan Si Jesu ini Ini juga pay off Di terakhir Subload-nya sedikit Karena dia pengen merasakan Hubungan keluarga Si Jesu ini Dengan Mun Gangte Sama Mun Sangte Kakaknya Akhirnya Dapet gitu Dan itu disampaikannya Cukup Nggak terlalu banyak Tapi juga Ada Terus kalau adegan Yang paling gue suka tuh Adegan romantisnya Terutama yang Waktu mereka jalan-jalan berdua Entah mengapa Gue dapet banget gitu Merasakan Mereka tuh Ya Cuma punya waktu itu Dan mereka merelakan Banyak hal untuk Melakukan itu Gitu Momennya tuh terbangun Aja sih Romantisnya dapet Foto-foto mereka selfie Itu dapet Senyum Mereka tuh jarang senyum Itu dapet Series ini berjalan Banyak banget Quotes-quotes yang menurut gue Sangat relevan banget Sama kehidupan kita Nggak terdengar perici Atau menceramahi gitu Tapi itu penting banget Kayak Tubuh tuh nggak bisa bohong Kalau lu sedih ya sedih Seneng ya seneng Dan itu kan dilihat gestur Bahasa non-verbal Kalau adeknya Munggangta itu lagi sedih ya sedih Seneng ya seneng Kalian itu banyak banget Adegan-adegan mungkin yang menurut kalian menarik Bisa ditulis juga Nah untuk skor Buat gue ini 8 Karena gue menikmati dari awal sampai akhir Treatment sutradaranya ini menarik Dan Apa yang diomongin itu penting Untuk Diomongin hari ini Soal mental health itu Selain fisik Mental juga perlu diperhatikan Perlu dijaga Perlu diolah Sekolah jiwa Gitu kira-kira Kalau ada yang kurang Bisa ditambahi Ada yang kelebihan Bisa dikurangi Ada yang nggak setuju Boleh di Diperdebatkan Punya pandangan lain Bisa ditulis Biar kita diskusinya enak Gitu aja Terima kasih Sampai Jumpa Sampai jumpa Terima kasih.